banyak orang tuh mau mukul lo sebelum dipukul, mendingan lo pukul dia duluan sih buset itu terjadi tuh jadi berdiri tahun 2009 2010 tahun ini menginjak tahun 19 awalnya gimana tuh? gue dengar yang berangkat dari alkoholik alkoholik coba ceritain ya dulu tuh gak boleh kayak kita tuh cuma satu kuro graffiti gitu alkoholik tuh setelah kita nongkrong bareng gabar itu tahun berapa tuh? itu dari tahun 2001 dari 2001 kita udah ketemuan udah ngobrol udah gabar bareng lah di jalan akhirnya tuh sebenernya karena kita di musuhinya jauh-jauh tuh akhirnya pas di tahun 2009 bilang eh kita bikin tempat yuk bikin tempat yuk akhirnya di 2010 kejadian bikin tempat lah dan kita bingung tuh namanya apa ya? namanya apa? berhubung kita nongkrongnya dulu di gardu listrik gitu di PK di PK kita basket disitu setiap Rabu akhirnya yuk kasih namanya gardu lo kasih tambahin house itu jadi gardu house sespel itu doang sespel itu ya sespel itu ya anggotanya itu berapa tuh? saat berlapan lah ya masih gak nama-namanya tuh? masih masih apa nir-painernya? ada yek terus ada mod terus ada koma ada Zeus koma koma terus ada ibu gua sendiri bujaman urban terus disitu ada beberapa ada toksikologi itu terus ada sekarang ada kayak beberapa teman-teman yang bukan graffiti ada kayak lindung ada kelo yang fotografi terus ada hoki segala macem dulu disebutnya arcohore iya nah dulu tuh kalau teman-teman yang juga arcohore disebutnya tuh arcohore tim hore nya tim hore nya kaya riko riko tim hore kalau ke club dia yang buka botol yang mobok-mobok gitu gue jangan percaya gitu ya gitu ya kalau mungkin untuk teman-teman yang nonton juga nih kalau dari gue juga gue pengen tau bedanya mural street art graffiti itu mungkin bisa di break down gak? tadi Budi tau dari Budi nih Budi gak tau ya mungkin dalam perjalanannya kalau dari di seni pun fluktuasinya beda-beda tuh ya emang turunan-turunannya banyak maksudnya emang mungkin dulu disebutnya mural terus karena perubahan jaman setelah perang dunia keberapa perang dunia ke satu ke dua emang berganti-ganti tuh istilahnya istilahnya yang dulu mungkin jaman Mesir lo orang-orang masih gambar kaya gitu itu terus setelah masuk ke peradaban baru abad keberapa abad keberapa disebutnya mural akhirnya itu kayaknya waktu itu asalnya kalau gak asalnya dari latin gitu dari dulu tuh ada kaya pastor gitu iya nah ketika itu susah tuh orang dateng ke gereja gitu-gitu nah akhirnya pastor itu menggambar di dinding-dinding perkampungan gitu biar tanpa perlu ke gereja lo bisa mengerti apa yang mau disampaikan kayak gitu-gitu awalnya gitu tuh awalnya gitu tuh di Eropa tuh di Amerika Latin ya di masing-masing itu ada sih ada sejarahnya itu di Amerika Latin ada di Maroko ada di Eropa ada masing-masing pun mengklaim ini tuh gue bermula dari sini gitu cuman kalau ditarik ke sejarah kan emang Maroko mesir segala macam emang punya punya sejarah akun soal seni menggambar di dinding gitu kalau udah mulai jadi jadi namanya graffiti udah mulai pakai piloks udah mulai orang-orang niban-niban kereta-kereta tuh dulu di New York itu bedanya apa yang mau membedakan itu tahun sekitar 60 akhir sampai 70-an nah sebenarnya itu kayak protes sih ya karena di saat itu mereka tuh gak punya gak punya tempat ekspresi gak punya taman gak punya apa karena mereka mengeluarkan disitu dan awal-awal tuh kalau bisa dibilang tuh ada namanya Taki 183 dia tuh tukang pos gitu ya nah dia tuh selalu mencoret namanya Taki 183 Taki 183 Taki 183 ini dia beri si takis kok takis aja kan takis ya sih takis aja nah dia tuh jadi kayak akhirnya tuh ada New York New York Time atau New York Post gitu gak perlu jadi selebritis untuk terkenal lu bisa jadi gerak-gerak artis berkembang tuh baru ada dan isu itu pun ditambah dengan kata menurut gue ya ada tambahan si Warhol ketika gue di interview orang tuh iya orang tuh akan terkenal dalam waktu 15 menit itu pun ya gue gak tau ya itu kayak secara garisnya itu ini kejadian pas ya mungkin Taki bukan orang yang awal mungkin Taki salah satu yang diliput dan yang sangat masif masif juga takitaki 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 rumba jadi menentukan orang moral atau grafiti bukan karena dia pakai dia pakai brush itu ada faktornya juga gak? gak juga sih kemurut gue spiritnya sih spiritnya tuh gimana tuh? ya kalo lu attitude iya maksud attitudenya spiritnya kalo emang lu gambar buat terkenal beda halnya tuh dengan grafiti grafiti gambar yaudah ini passionnya dia gak peduli orang mau suka mau enggak dia akan hajar lebih ekspresi kalo menurut gue grafiti itu harus bagus gak? gak ada sih jadi bisa throw up bisa tag aja karena menurut gue banyak orang yang jago gambar tapi belum tentu bisa gambar di jalan karena pertama kali gue gambar di jalan adalah nyali karena yang lo lawan tuh bukan cuma sama pelakunya orang-orang sekitar publik polisi itu wah banyak lah berarti harus malem dong? gak juga gak juga kayak terkadang dibilangnya anak grafiti tuh strateginya ngelebiin militer gimana lu observasi tempat itu orang kosongnya jam berapa jam berapa itu gue sikat berarti besok gitu sih mungkin saking jagonya mereka jadi tetara juga tuh ini udah kayak tentara nih dan ternyata tuh anak grafiti yang nakal gitu apa yang vandal gitu kalo menurut gue mereka tuh pintar iya secara strategi mereka pintar-pintar sih menurut gue dibanding yang lu gambarnya bagus gitu ya bukan mengecilkan itu tapi dia secara strategi kriminalnya jauh lebih pintar sih dari segi kriminalnya karena gak ketangkep dan sukses dan mereka tuh melihat strategi tempat ini kosong jam berapa tempat ini bisa disikat jam berapa serem juga tuh kok ada gak pengalaman dari kalian nih kalian kaya dosa yang paling pengalaman yang gak enak kayak ke grab apa atau di uber apa gue sering juga sih sering dikejar ketangkep ketangkep kalo ditangkep apa tuh itunya ponisnya iya gak terlalu ribet sih bayar bayar paling inap sehari dua hari tau paling inap karena emang gak ada hukum yang jelas masih blur masih blur iya dan berapa kali tuh akhirnya gua harus berada penengan apa orang di sekitar ya karena ketika lu di jalan tuh cara penanggulangannya beda tuh banyak orang tuh memukul lu kenapa? karena lu nyaret-nyaret padahal bukan miliknya dia miliknya pemerintah kalau di luar kalau di luar yang gua tahu nih untuk sejarah di luar grafiti dulu kan emang mereka berkarya terus kalo mau dibattlin tuh ditiban atau dicoret gitu kan nah terus dua tahun terakhir yang lalu si darbot sama si jani bilang ke gua nih kok ada nih grup grafiti baru anak-anak baru itu dibanding-dibanding tuh kok semua karya-karya yang udah ada namanya lah senior-senior senior-senior kalau dari pandangan kalian sendiri itu si anak-anak muda ini terlalu real salah atau enggak atau mungkin yang senior-seniornya terlalu udah mencampurkan kultur Asia-nya juga yang rada hormat-hormat gitu karena kalau di luar kan lu mau senior mau apapun kalau udah ada beef ya lu tiban kan ya kalau buat gua itu game-nya sih game-nya begitu game-nya emang gitu jadi emang ga boleh marah ya terseram marah itu presensi orang ya bukan ga boleh marah gini lu marah silahkan aja cuma ya emang ini game-nya daripada lu ngeluh mendingan lu sikat balik sih betul sikat gua gambar tuh gitu kan sekarang kan jadinya jadinya fenomenanya gini loh sekarang ketika gambar lu ditiban lu meracau aja gitu di sosial media segala macu oh screw yang ini lu panjat sosial lu nyikat gambar gua pentenar karena makanya banyak kejadian yang senior-senior tuh yang kebanyakan di sikat gambarnya gitu ada yang marah-marah ada yang akhirnya yang tiban-tibanan gitu tapi emang itu game-nya mau gimana dong berarti seharusnya memang bagusnya ya mending kan tiban-tibanan aja ga ada 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 peraturan yang jelas juga dalam dunagraph itu lu mau gimana cuma kayaknya itu cara yang paling relevan bantai-bantai yang gitu iya karena kita battle-nya kayak karya kita kan dari craft-nya kita kan gitu walaupun sebel juga ya gambar tapi orang yang kalian kenal ga mungkin diban dong sebenernya tuh kayak ini sih banyak tuh teman-teman graffiti yang senior tuh pengen di respect tapi dia ga nge respect yang junior sama kayak di bidang-bidang elemen lain yang menurut gua ya respect tuh bukan dari yang muda ke tua yang tua ke muda juga harus dan kadang-kadang yang tua juga harus menerima game yang beda sama waktu mereka memulai betul two-way street tuh ya ga cuma satu tuh berarti teman-teman juga ada beef dia di scene kalian tuh juga ada ya kubu ini ada gua rasa itu di semua apapun sih yang muda tuh pengen terlihat dan yang tua tuh lu harus bertahan dengan cara apapun iya udah banyak yang tersingkir kan ada ga nih salah satu senior atau beberapa senior yang saking ga kuat sama game-nya jadinya ah udah deh lu ga malas turun banyak mentalnya ga nyampe mental sama crewnya apa tadi yang baru? banyak tuh ada kayak ABC terus ada BTV menurut gua tuh BTV kayaknya dan menurut gua tuh mereka keren-keren sih ada GM itu Jakarta semua? Jakarta kalian tapi berhubungan baik? gue secara personal baik banget sama mereka dan sering gambar bareng sama mereka karena menurut gua mereka tuh yang ngejaga spiritnya sih menjaga essence dari kulturnya ya iya spiritnya graffiti tuh ada di mereka mereka tuh walaupun yang lain yang senior ya menghasilkan duit dari graffiti menurut gua mereka salah satu bagian yang sangat penting karena mereka yang ngejaga spiritnya yang mentahnya nih ya yang rawnya nih ya biar tetep jalan kulturnya harus ada orang-orang kayak gini jadi ketika yang tua udah mulai ngambil jalan yang beda yang masih teruskan jalan yang lama ada gitu tetep ada barangan beriringan juga kalau untuk regenerasi di skena graffiti di Indonesia itu berputar terus karena kalau untuk bboy untuk rap kan kalau untuk bboy kita harus latihannya kan bisa 2-3 tahun jadi generasinya agak kalau graffiti bisa langsung setiap tahun ada yang bagus juga setiap tahun pasti banyak datang yang bagus banyak yang hasilnya keren karena sekarang referensi gampang banget dulu kita paling buku atau teman pulang dari luar bawa DVD sekarang lo tinggal browsing tapi yang sangat kurang adalah orang-orang yang pekal untuk mengurusin ini untuk yang punya kualitas gambar bagus banyak banget tapi yang peka untuk ngejalanin culture ini sedikit banget orang-orang yang peka itu karena semuanya tipenya pengen tampil gitu sih tampilnya di social media apapun gitu lo lebih baik lo gambar dibanding banyak yang menarik diri oke lah gue bikin ini bikin ini bikin ini di luar gambar aktivitas gambar gitu banyak yang gak mau ribet deh iya yang menjaga menjaga scene ini di beberapa langkah kayaknya harus ada ini misalnya kayak gardu lakuin di beberapa langkah gak ada yang pernah nerima graffiti artist untuk berpameran di galeri akhirnya kita bikin galeri jadi kita masuk ke situ ada beberapa teman-teman yang bikin merchandise tapi bingung cara jualnya akhirnya kita bikin bazarnya ada street dealing kayak gitu sih maksudnya ngebentuk ekosistemnya jarang banyak yang mau ngeluarin tenaga ngeluarin tenaga waktu mager semuanya iya nunggu 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 kita sekarang masuk ke topik tadi udah dibuka sama Budi street dealing jadi memang yang gue salut dari mereka karakter jalanannya kental lah idealismenya juga karyanya oke oke tapi udah berhasil bikin event skala internasional yaitu street dealing bahkan berani menolak sponsor untuk walaupun jumlah besar ya lu ikutin dirulis kita tadi Budi sempet harita coba lu bisa ceritanya gak sih background street dealing tuh apa sebenernya apa ya sampai bomber dari luar negeri kesini tanpa kalian bayar street dealing tuh awal tuh kita punya barang punya kayak merchandise tapi gak habis-habis nih gimana ya kita harus bayar kontrakan segala macem akhirnya tuh awal-awal gue teringat tuh pas pertama sama mencetuskan street dealing tuh kayak waktu itu kan kita suka produksi ke si padu tuh iya silduk silduk nah kita ngobrol lah sama orang situ dulu mah gini bang kagak aku awal-awal tuh ada namanya kong hajinya apa bosnya lah sedagarnya dia cuman punya satu toko akhirnya dia memodalkan beberapa orang untuk buka jadi rame tuh dibikin diciptain marketnya gitu ya akhirnya akhirnya hidup tuh dan kita kepikiran yah kalau cuman gargu doang yang jualan ya gitu-gitu doang kita udah punya toko ya udah cuman jadinya disitu doang tapi akhirnya kita undang semua temen-temen yang kira-kira masih sepaham dengan kita untuk di dalam satu waktu melakukan kegiatan yang sama dan akhirnya lambat tahun lambat laut makin besar tuh jadi nyampe sekarang dari awal cuman ya kayak jualan doang terus kita masukin musik kita masukin gambar akhirnya malam jadi besar jadi culture nya jadi gede tapi tadi ku sempet ngobrol biar-biar jawabnya menarik sebenernya awalnya belum gak semua anak gargu doang tuh sukanya hip-hop bahkan dia metal sama punk si hip-hop banget kenapa lu bisa akhirnya lari ke rapper-rapper ya iya dulu malah bukan gak banyak rapper ya gak banyak nah ini banyak yang gak tau soalnya nih temen-temen dari satu sampai lapan tuh yang gue gue masuk ke gardu ketika sering diling 5 satu sampai lapan tuh justru gak banyak rapper yang terlibat sih malah yang sering main berapa kali tuh yako dari yang kita bikin tuh yako yang sering terus akhirnya ngakalin gimana ya biar ada dj-dj nya akhirnya white shoes ndk plus company kita suruh ke dj berdasarkan temen-temen dulu nih yang selekta-selekta dulu drum and bass ah lu dulu main aja deh kayak gitu sih sekarang menurut gue iya kalo lu pengen jalan di skena ini atau di skena apapun ya lu harus ngejaga pertemanan lu sih lu harus ngerangkul pertemanan lu betul walaupun terkadang dia beda sekalipun ya lu harus ngejaga itunya sih iya betul harus terima ya harus terima perbedaannya terus gimana caranya ngambil win-win solusi kayak misal kayak white shoes dia suruh nge-dj tiba-tiba disuruh nge-dj gitu ya lu nge-dj ya gua gak punya nih alat-alat tapi lu ngomonginnya gua pengen lu nge-dj om leo berkaroke tiba-tiba om leo main di acara bajar yang isinya anak-anak muda graffiti gitu dan yang lucunya tuh pas ketika om leo main di acara itu leo gue step bukan ya om leo om leo gue naik elektrik om leo berkaroke dan dia tuh ketawa-tawa dia pulang akhirnya karena mobilnya ketahan gak bisa keluar dia pulang nganterin orang nganterin bocah-boca SD ke tanah abang dan om leo disangkanya do you love me karena gongkrong ya Oh iya iya, oh gitu, tapi dari student-student itu sendiri, achievement terbesar kalian, berapa negara yang hadir? 17 tahun terakhir ya? Bu, terakhir, iya, itu yang undangan ya, maksudnya artisnya kita undang, tapi banyak juga kan yang dateng, yang dateng tanpa kita undang emang pengen lebaran-barang aja gitu Ditar berapa negara itu, terakhir 17 negara, Eropa, Asia semuanya dateng, Asia Tenggara, Asia Pasifik dateng Cina, itu bisa diklaim acara terbesar Asia Tenggara katanya kalian ya? Kita sih gak ngeklaim, akhirnya ngeklaim itu yang dari mereka, oh dari mereka? Kalo Singapura diwawancarain, gue lupa BBC atau apa, mereka kalo pengen tau skena grafiti Asia Tenggara, ya lo harus dateng ke Jakarta Tapi kemarin absen ya? Absen, absen 18 Masuk, masuk, gak punya duit Kalo ini ada lagi? Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalo ini nih, pengen nanya, kan tadi lu bilang untuk anak baru sekarang, referensinya udah gampang, udah bisa bawa buku dari luar, udah bisa liat di internet siapa yang jago Itu juga writers-writersnya kan yang pasti stylenya beda semua nih Ada gak nih lokal yang nge-bite gayanya, jiplak banget Kalo dari lu sendiri, originality itu penting gak? Terus cara menciptakan originality di sebuah dunia grafiti yang ada di huruf-huruf, itu kan bisa ditarik, ada panahnya, itu nariknya harus darik, itu gimana tuh? Kalo gue sih ngeliatnya, masalah original itu emang proses ya, kadang-kadang orang gak bisa lah Mungkin secara kekaryaannya iya ya Iya, maksudnya secara langsung, banyak orang tuh memulai dari mencontek Tapi akhirnya lambat laun kalo emang dia suka dengan scene itu, dia pasti akan berubah dengan sendirinya sih Tapi juga banyak orang yang, apalagi sekarang ya, karena referensinya semua gampang dan kira-kira bentuknya tuh hampir banyak yang mirip Itu menurut lu gimana? Kurang? Ya kalo gue pribadi sih, kurang sih Tapi kalo secara strukturnya ya udah gak masalah juga sih Itu juga gak mengganggu yang lain sih Tapi juga banyak tuh gue liat komen-komen dari luar, kayak gravidaris luar yang marah-marah karena karyanya di bad disini Ya kan, referensinya begitu cepet, mas Kalo untuk yang dari sini, yang menurut lu original, ada gak? Siapa? Itu yang dia respect lah Ya gue respect semua sih Gue sih gak ngeliat dia keren atau bagusnya ya Gue gak ngeliat dia, wah namanya gede, namanya kecil, menurut gue semua tuh sama aja sih Jadi menurut gue, mereka tuh emang jadi part dari culture ini menurut gue jadi mau mereka biasa aja, mau mereka keren Ya mereka punya sportnya masing-masing sih Terus juga masalah respect Ya, pertemanan ini sih emang pasti ada sih, ada yang suka Ada yang gak disukain, tapi menurut gue Selama Satu orang sama, misalnya gue sama orang itu Fain-fain aja ya gue gak peduli Orang lain ngomong bahwa dia jelek, mau dia bagus Kayak gitu sih menurut gue Malah akhirnya kebiasaan kita secair itu Dalam mengkurasi orang-orang ada di street dealing gitu untuk festival Kayak akhirnya kita gak ngeliat secara karyanya Sejauh mana lu konsisten berkarya di jalan Sama attitude lu gimana sih? Itu sih yang lebih penting Gimana cara lu berteman lu? Ya gitu sih, kita akhirnya ngeliatnya itunya sih Karena yang bagus banyak banget ya Tapi yang attitude yang jelek juga banyak? Banyak Makanya mereka gak bisa gambar tuh kok Nah biasanya yang Yang gambarnya Misalnya bisa dibilang ya lu gak bagus-bagus amat Cuma orangnya, wah asik Asik, ada, ada Lu punya poin lebih lu Sangganya kalo lu gak gambar ya lu Tim Hore aja gitu Kalo yang jago banget attitude kurang Gak masuk street dealing Masih banyak, masih banyak lagi yang lain Banyak soalnya kayak gitu Di lokal pun banyak kayak gitu Gue sempet ngobrol sama Kasto & DFK ya Dia bilang salah satu kota yang Gravitinya kenyang banget itu Jogja Itu bener gak? Kota-kota apa aja tuh yang menurut kalian Berpotensi buat? Ini sih menurut gue Gravitinya yang berkembang subur adalah di kota yang korupsi Menurut gue Karena dia komplain mengenai isu Enggak, karena Di setiap kota tuh pasti ada Masalahnya Ada dana untuk maintenance-nya ya Kalo gravity itu tetep banyak di kota itu Berarti kota itu korup udah Dan itu gue udah banyak ngobrol sama temen-temen yang dari Eropa Dari Amerika Ya waktu jaman Brooklyn Gila-gilanya, Brooklyn itu lagi korup-korup ya Gak dipake tuh dana maintenance-nya Berarti kalo kayak negara aman Tentang kayak Switzerland, Finland Denmark itu berarti Nah itu gamenya beda lagi Terakhir 2015-2016 Karya kita dipamerin di museum Di Copenhagen Ternyata di Denmark tuh lagi ngomongin Warganya, seluruh warga Copenhagen lagi ngomongin Ini anak-anak graffiti ini mau kita Ditaruhin satu tempat atau biarin gambar Akhirnya dibikin kayak Kumpul warga ngomongin graffiti Akhirnya gimana tuh? Gue gak tau dealnya gimana Pokoknya pilihannya dua Ini graffiti kita taruh di satu slot kayak di Melbourne gitu Lo graffiti boleh di sini doang Atau lo boleh ngotorin seluruh warga Tapi ketika ada otoritas kayak gitu Akhirnya bantai juga sih pasti Cuma maksudnya Intinya kalo negara yang ekonominya stabil segala macam Harusnya graffiti juga rendah Berarti maksudnya Soalnya berfikirnya mereka diarahkan Akhirnya udah lo masuk galeri aja Ini bisa di Rapi Akhirnya kayak gitu Berarti kayak skater cuma bisa boleh main di skatepark Gak boleh di street gitu ya Sorry Kalo dari gue Niko Yang pengen gue tanya ke abang-abang ini Untuk industri Sebagai graffiti artis Atau sebagai seniman Atau sebagai mural itu Untuk beberapa contohnya kan kita udah ada Kalo di luar mungkin kayak kaos Itu kan dia udah gede banget Mulainya dari jalanan bisa kesitu Kita bisa lihat juga darboats Disini udah collab sama yang brand-brand gila Kalo untuk yang anak-anak kecil nih Daripada mereka hobi Kalo mereka masih pengen di profesi graffiti Atau gambar-gambar Itu pilihannya bisa kemana Bisa bikin clothing juga pasti bisa Atau apa nih Gue juga pengen tau sih Jadi wadah buat mereka nih Apa nih kalo buat Menyalurkan kopinya lebih lanjut Kalo gue sih ngeliatnya Maksudnya Mereka bisa kemana Satu Paling dasar banget Mereka tuh bisa jadi graphic design Paling dasar tuh Paling deket mendekati Kalo mereka mau bikin optionnya Jadi kayak bikin aparel Bikin clothing Itu bisa Mau jadi seniman Bisa Mereka bisa Bisa juga Mau jadi director Apapun juga bisa sih menurut gue Terus karena Apa yang gue jalanin tuh Selama ini Ya lu bisa diundang keluar Lu bisa ke Eropa Lu bisa ke Inggris Segala macem ya Karena graffiti Menurut gue Jangan pernah takut bahwa Lu gak akan jadi apa-apa Atau gak menghidupi ya Atau gak menghidupi Sebenernya intinya tuh Mau apapun Kalo lu cerdik Dan lu bisa melihatnya Itu bisa aja sih menurut gue Di segala bidang Di segala bidang apapun ya Gue akui Ini juga terjadi di kita sih Misal tekun Ditekunin jangan Kanan kiri kanan kiri Fokusnya disini Insya Allah udah jalannya Karena Riko emang Sempet mau belajar graffiti Gila Gue mulu Gue mulu Gak 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 Kalo Untuk skatennya Loftout Dois 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 9 Gue udah bikin graffiti Dois Dois Dia Dias juga Dias UBC Justru UBC itu dari graffiti kan Terus Terang jadi krep juga Kalo tentang yang Yang Riko tanyain tadi Kota mana aja yang udah oke Jogja Bali Bali oke Bali oke Tapi Lebih banyak Orang-orang luarnya yang Yang berkarya disitu Bukan lokalnya Lokalnya Ada tapi gak sebanyak Bule-bulenya Karena Bali kan kayak Emang tempat Pariwisata Jadi datang dan perginya Orang lebih cepet sih Dia sama kayak Bandung Kalo Bandung Rame dulu Karena banyak anak graffiti Yang sekolah disana Lo Jakarta Entah Dari luar Luar Bandung Jadi dia kuliah disana Akhirnya bikin kru graffiti disana Ramein komunitas disana Oke Jogja rame Medan rame Aceh lagi mulai Kalimu Kalimantan Apa yang lu datang Sama Rinda Balikpapan Sama Rinda Balikpapan Banjarmasin juga ada Belum mulai gede Papua belum Papua Papua udah ada Papua udah ada Reference Untuk siapa yang jagonya gitu Anak-anak Papua itu udah nyampe Apa kalian juga kasih tau Ini artis yang bagus Deliver sini Mungkin harus ikutin ini Apa Apa yang dibawah-bawah yang muda Udah jalan sendiri aja Jalan sendiri Menurut gua Nyari aja tuh Terkadang mereka belanja di kita Tuh Mahalan ongkirnya Gapapa tuh ya Iya Eh lu Ongkir lu segini nih Udah gapapa bang Kirim aja dulu Ya udah kirimnya kayak gitu Kalo dari lu sendiri Bleng Kan Kalo sejarah Gambar-gambaran kan Emang udah dari Mesir Udah dari Moroko Cuman kalo untuk grafiti Kan Amerika kan Penting gak nih Untuk yang anak-anak muda sekarang Kalo dari lu sendiri Pelajarin dulu nih Grafiti writer yang Pertama-pertamanya siapa Kru nya Untuk knowledge nya aja Kalo gue sih Penting banget sih Lu belajar sejarahnya sih History nya ya History nya Karena menurut gua Kalo lu pelajarin itu Lu akan bisa ciptain sejarah lu lagi sih Iya Kalo lu gak pelajarin itu Lu akan jadi hilang seperti itu Lu gak tau gimana Ciptain sejarah buat lu nantinya Iya Tapi knowledge Penting History juga penting Dan baik juga untuk bagasi Si writer nya sih Maksudnya Kalo lu kan di jalan pun Lu gak tau Orang akan bertanya Seperti apa Kalo lu udah punya bagasi nya Pola Pola negosiasi nya Lebih cair Si Ya knowledge nya Kayak gua tuh Gambar gua kan cuman bunga tuh Itu gua sering banget Selamet gambar Gara-gara Bisa ngomong Eh saya gambar bunga nih pak Gini-gini Kayak gitu Karena Kenapa gua kepikiran Gambar bunga Lu udah gambar lu ilegal Lu udah ngerusak Kalo lu kasih gambar yang ngerusak Bentuk gambar yang ngerusak juga Iya Orang akan Wah lu udah gak bener nih Tapi bunga jadi pemenaran kadang-kadang Jadi pemenaran Ya kayak kita juga Di street dealing kan ada rangkaian Nama Project nya Bayoran Camp Project tuh Jadi kita ngebedah Satu kampung Kita gambarin graffiti semua Jadi writer-writer dari luar negeri Atau dalam negeri Lu bisa gambar di kampung itu Oh keren-keren Tapi dengan Satu syarat Lu harus yang negoisasi dulu nih Sama Sama warganya Lu yang pitching design lu segala macem Setelah ini Stereotype nya Oh graffiti Mandalisme Lu gak lekat dengan publik Padahal lu bikin karya di ruang publik gitu Akhirnya kita coba Coba Pendekatan lain Memutus itu gitu Dengan pendekatan-pendekatan itu Salah satunya dengan Knowledge si graffiti ini Graffiti tuh seni loh Di ruang publik Yang seharusnya publik sama si pelaku graffiti nya bisa sinkron nih Untuk menciptakan itunya Fight nya gitu sih Akhirnya berhasil banget tuh Yang di kebayaran project itu sih Ini salah satu Salah satu keberhasilan kita juga akhirnya itu sih Mengedukasi publiknya Ya Nah kalo gue liat nih Balik lagi ke event yang pernah kalian jalanin Kita juga buat ada Barbie Jam kan Ya Itu kita pernah menjalankan beberapa kali juga tanpa sponsor Karena cuma demi Give back to community juga Biar seni tetep hidup Itu juga sudah kalian jalankan kan Masih di jalankan Nah kalian ada masukan gak tuh Untuk skena-skena lain Supaya aduh gue gak mau buat nih Kalau gak ada sponsornya Atau Apa coba input-input Biarnya kita makin erat nih Street Culture Hip Hop Bisa tetep Makin gede lah Ya kita tuh biasa ini ya Pak Mencari pertemanan baru sih Karena banyak Banyak hal Option yang tercipta sih Betul Banyak hal tuh kayak Misalnya gue pengen Oke waktu itu datangin Muka Rakat lah Kita gak punya duit nih sama sekali nih Dengan segitu banyak orang Untuk datangin mereka Muka Rakat masih berapa orang? Masih 10 apa jawatan ya? Sekitar segitu lah Kita gak punya duit tuh Minimal ngeluarin duit Berapa banyak tuh untuk tingkat pesawat doang Iya bener Akhirnya gue ketemuan sama temen gue di Bali Dia bisa ngeberangkatin Tukeran Akhirnya gue harus Ke Bali Ke Bali Untuk bikin karya di Bali Untuk penutupan tempatnya Jadi kayak banyak hal yang bisa dituker gitu sih Di barter ya? Di barter Oh baru tau nih gue Banyak cara-cara yang kayak gitu sih menurut gue Terus ketika lu gak punya sesuatu Wah gue pengen ada skatepark nih Gue gak punya Gak punya duit nih Ya tinggal ngomong aja sama Twylo Eh gue mau gini nih Gini 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 Oh iya yaudah gue bantuin Maksudnya banyak part yang Harusnya bisa di obrolin Betul 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 Kalau banyak temen-temen Wah ini harus bikin Harus sponsor Ya lu udah kalah di awal Semangatnya ya? Semangatnya kalah Udah cuan duluan ya? Iya Kadang Kadang mereka gak Gue gak tau ya Di berbagai macam daerah Untuk khususnya graffiti Akhirnya kalah duluan tuh Semangatnya sama Wah gue gak ada duit bang Gue kemana mungkin Bikin yang gede Ininya Mindsetnya tuh langsung kayak gitu Langsung gimana caranya bikin acara ini Bisa hospitality orang-orangnya Orang-orangnya tau gambar Kayak gitu sih Langsung berfikirnya besar gitu Padahal yang mikro-mikronya Bisa dikerjain dulu gitu Dimulai di maintenance lu Di secara internalnya Gimana cara lu berjejaringnya Itu sebenernya bisa Peluangnya lebih besar gitu Ya maksudnya temen-temen pengen Langsung gede sih Langsung gede Gak mau mulai dari Gak mau proses ya Karena proses itu sih Semakin dari lu kecil-kecil Gede-gede sedang-sedang gitu Nah dari proses itu Lu akan belajar banyak tuh Gimana bernegrisasi dengan orang Dengan sponsor ataupun Apa yang macem-macem Tapi kalau langsung gede ya? Kalau bapak lu punya duit sih Gak masalah Gak masalah Iya kita juga kan Gardu pun Orangnya petakilan ya Orang-orang di dalamnya Jablah ya Nongkrong sama anak pang Si dadu Mana metal Terus Gue bisa cair ke Orang rupa Bisa yang ini Nongkrong sama anak motor Laules segala macem Akhirnya Oh dari pertemanan itu Gue bikin apa yang Berkorelasi sama lulu orang Akhirnya Waktu itu sama Laules Laules Gerets ya Bikin 2 wheels Ucup Akhirnya custom Jog motor Akhirnya digambarin sama anak-anak Udah bikin pameran Sama Twylo Akhirnya gitu Beberapa kali kan Kita dikasih deck nya Udah lu gambarin deh Ntar gue pamerin Nah itu kejadian juga Sama Jakarta Sneaker Day Kayak gitu lu Bikin ini Gambarin ini Jangan pernah ngeliat Jangan pernah ngeliat Opsi pertamanya Tapi Opsi berikutnya Kadang-kadang itu Lebih dahsyat Banyak orang Wah gue mau ini Yaudah lu berani dibayar berapa Aduh jangan disitu tuh Ini kerjasama di belakang yang Jauh lebih dahsyat Betul 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 Jadi emang Gak melulu diukur Emang duit semua Di depan Tapi dari investasi Pertemanan lu Dari Kualitas diri lu juga Ya kalo emang lu Nyampe sih Pada akhirnya Rezeki gak kemana Bener gak? Rezeki kacang tanah Rezeki gak kemana Banyak temen Banyak rezeki Bener Ada pesan-pesan terakhir Mungkin dari Garud House Untuk temen-temen Untuk Komunitas-komunitas lain Untuk Pemula-pemula yang mau Memulai Karirnya Atau hobinya Di graffiti Ya jangan takut sih Tetap fokus aja Emang apa yang lu mau Maksudnya Kadang-kadang emang Banyak cobaannya Banyak rintangannya Terus kadang-kadang Emang lu harus Butuh proses panjang Ya kalo lu Konsisten sama Apa yang lu ambil Suatu saat Pasti akan ada hasil sih Ya lu nganggep aja Kayak lagi bertanam Lu subarin aja dulu tuh Pupuknya Sampai suatu saat Lu berbuah Ya lu tinggal Nikmatin aja Ya Apa yang ku petik Itu yang ku petua ya Asyik Mungkin kalo Boleh nambahin juga Untuk temen-temen Di komunitas Apapun Ya lu Bisa berpikirnya Secara big picture nya juga sih Menuntaskan ekosistemnya nih Rantai-rantai makanannya Kalo emang di satu komunitas ini Udah tercukupi yang ada Kira-kira yang bolongnya dimana nih Supaya makin terat gitu Apakah Ketika yang bolong ini Bisa ditutup sama komunitas lain Ya apa salahnya Kita kerja sama sih Betul Cuma cross-across Across komunitas Atau cross disituinnya Perlu sih Biar dia Semgoing day Jena Jena Jasa Jena 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 Mennin Jena Dang Jena Terima kasih.